Bupati Sambas Adbar Muncohaili bersama tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Sambas langsung melakukan trekking di dusun Tumpak Jawai, Desa Pangkalan Kongsi, Kecamatan Tebas untuk memantau kegiatan rapid test kepada warga sekitar. Trekking dan rapid test warga ini dilakukan menindak lanjuti informasi resmi hasil swab Kementerian Kesehatan yang menyatakan dua warga dusun Tumpak Jawai, Desa Pangkalan Kongsi, Kecamatan Tebas terkonfirmasi positif COVID-19 dengan langsung mengunjungi kediamannya dan melakukan rapid test kepada warga sekitar. Sebagai tindak lanjut, dilakukan isolasi terhadap lingkungan tempat tinggal di mana pasien terkonfirmasi COVID-19. Ini dilakukan sebagai upaya sedini mungkin untuk mencegah atau mengantisipasi meluasnya penyebaran akibat berkontak dengan warga yang terkonfirmasi COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Wakil Bupati, Bapak Kapolres, selamat diwakil oleh Kabupop, kemudian Bapak Camar, Bapak Dan Ramil, dan Bapak Kapolsek Tebas, dan Kepala Desa, serta Bapak RT yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini di Tumpak Jawai Pangkalan Kongsi Kecampatan Tebas. Menindaklanjuti hasil sweb dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bahwa dua warga kita di dusun Tumpak Jawai ini dinyatakan positif oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Maka kami, Tim Bugus Kabupaten Sambas, langsung melakukan rapi tes terhadap tetangga, kemudian rumah yang tersangkutan, saudara, anak, dan sekitar RT-09 ini. Dari yang kami lakukan kepada hampir 70 orang, kami lakukan rapi tes. Dan ini kita harapkan adalah bagian dari upaya kita untuk melakukan tracking terhadap orang yang pernah bersentuhan, kontak dengan yang bersangkutan. Dan hari ini resmi kami nyatakan, RT-09 Dusun Tumpak Jawai ini, Desa Pangkalan Kongsi Kenyamatan Tebas ini resmi kita nyatakan sebagai RT yang kita isolasi. Sehingga yang bersangkutan masyarakat yang ada di sekitar sini untuk tidak boleh banyak berinteraksi dengan masyarakat luar. Dan masyarakat luar kami harapkan juga tidak lewat berkeliaran di kampung ini. Mudah-mudahan ini bagian dari upaya kita, jangan sampai yang positif telah dinyatakan oleh Kementerian Kesehatan itu bisa menularkan kepada pihak-pihak lain. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami. Semoga ini bagian dari upaya kita untuk meminimalisir bahkan menghindari penularan dan tertular dan upaya kita untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Sambas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kunjungan tersebut, Bupati dan Wakil Bupati Sambas juga memberikan bantuan sembako bagi warga Dusut Tumpak Jawai guna membantu kebutuhan mereka dalam masa isolasi. Sekaligus juga pada malam hari ini, kami dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas memberikan paket bantuan sembako kepada warga yang ada di RT ini. Seluruh KK kami berikan bantuan sembako, paket sembako, dan mudah-mudahan paket sembako ini bisa membantu. Dan kepada yang bersangkutan, wilayah dekat dari rumah ini, mudah-mudahan bisa terbantu dengan apa yang kami berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, pada Rabu 13 Mei kemarin, Bupati Sambas mengumumkan secara resmi hasil swab Kementerian Kesehatan di posko gugus tugas Kabupaten Sambas terkait dua warga daerah itu yang terkonfirmasi COVID-19. Dua warga tersebut adalah suami istri di mana sang suami pernah mengikuti tablik akbar di Goa Sulawesi Selatan. Sebelum diumumkan hasil swab atau 18 hari sebelumnya, dua orang tersebut sudah dilakukan rapid test dan dinyatakan reaktif. CSM TV madahkan nye.